hai oke halo semuanya memacu pemacu handal jumpa lagi dengan gamertu di gamershop kingdom dulu gua pernah bikin guys konten tentang bahwa Kenyan itu semua itu Sunset Canyon atolos Kenyan itu kayak gitu enggak begitu berguna ya enggak begitu berguna ringnya dalam artian dengan eh Sunset Canyon ya Sunset Canyon dengan luring tinggi pun gitu kan luring tinggi pun hadiahnya tuh enggak berseberapa daily rewardnya cuma segini yang satunya R2 yang tiga segini dan season-rewardnya cuma segini yang pertama yang kedua ketika lo nge-attack contoh kita attack omben ini ketika lo attack omben walaupun lo kalah lu dapat tetap material gitu kan jadi kalah pun noting tulus gitu kan ya kalah pun enggak masalah istilahnya itu itu dulu anggapan gua waktu awal Kenyan keluar itu mungkin dua tahun yang lalu ya satu atau dua tahun yang lalu kayaknya itu konten tentang Kenyan tapi setelah beberapa lama gua main kesini gua main ya main di Kingdom muda ada satu hal yang gua bisa pelajari bahwa dengan Kenyan walaupun hadiahnya enggak seberapa ya tapi di sana yang pertama itu jelas gengsi kita naik kalau Kenyan tinggi yang kedua hadiahnya lumayan guys ngetrain droop itu walaupun sehari dapat lima itu itu lumayan gitu speed up buat buat kita para low spender para itu itu lumayan banget ribet segini itu kerasa banget lumayan ya gitu kan bagi gua ternyata nah hasil dari sana gua mulai seriuskan gitu senset Kenyan ya gua seduskan tapi kita ngukur juga kemampuan ya guys kita enggak mungkinlah bersaing di 10 besar kalau kita di Kingdom gede gitu kukim sida A plus atau A minus atau si B itu berjelas berat ya kita ngejar top 50 lah itu kan top 20 top 50 sih menurut gua masih masuk akal ya top 100 sampai top 50 tika 1945 bagi gua yang F2P banget itu masih sangat masuk akal gitu kan masih sangat masuk akal top 100 itu masih sangat masuk akal nah jadi lu buatlah firing commander sesuai kebutuhannya kita disini gua ngasih tipsnya itu yang pertama ya guys equipment pakailah yang terbaik yang kalian miliki gitu kan pakai equipment terbaik kalian miliki punya ikonik pakai ikonik pokoknya ingat guys makin bagus special tel equipment kalian makin banyak special telannya peluang lu untuk ranking tinggi itu makin gede ya dan yang kedua equipment equipment SoC jelas sangat battle proven ya semualah equipment SoC itu bagus-bagus mau teger maur road mau horn mau pengen semua apapun tuh bagus ya bagus tinggal kalian sesuaikan dengan komender kalian kalau ketika lu udah main SoC menurut gua kalian udah sangat pinter untuk kali itu ya Nah yang ketiga untuk firing commandernya ini jelas ya firing SoC every soC firing Kenyan itu nggak bisa disamain dengan firing buat war gitu kan firing di war kita akan gimana caranya istilahnya ngetank di satu sisi ada ngetank di satu sisinya ada ngasih damage ataupun mau tanknya satu demenya sisanya demen semua pokoknya kan kita tujuannya dapet gimana caranya ngekill musuh secepat mungkin dan kita dapet kill yang banyak gitu kan kalau war kayak gitu pokoknya intinya war itu kan yang pertama ngekill musuh secepat mungkin ya bab ini itu kan ya urusan belakangan lah istilahnya ya ngebab bisa dari kawan dari mana karena keroyokan kalau Kenyan kan nggak kayak gitu Kenyan itu istilahnya gimana caranya lu bisa bertahan selama mungkin di lapangan ngadepin dengan berbagai tipe musuh yang berbeda-beda Nah tentu untuk bertahan di lapangan kita harus ngendelin buff ya Aoe Nah inilah pentingnya komender Aoe di ROK ya lu nggak bisa menguasai Kenyan dengan single target semua ilu nggak akan bisa karena nggak dapat bab kita lihat contoh di Kenyan 45 ya kita lihat eh pokoknya kalau Kenyan itu tips yang kedua kita lihat aja mempelajari top rank 45 lah dan nanti dan los Kenyan kita pelajari Nah kita lihat di sini infa ini infanya infa kelebih support ya dari Konstantin tank support ini Om yang Om Ben yang kedua itu damage dealer Aoe ini full Aoe yang ketiga damage ini full damage ya full damage yang yu dan nepski yang keempat support yang kelima damage damage ini enggak begitu besar cuma 1000 berapa ya sebum 700 atau berapa sih ini sih giga tapi dia enci nebu tapi dia w ini double awe awe itu komposisinya ini nge-silent gitu kan sih ininya damage lernya dua support damage nya dua supportnya satu tanknya satu gitu ya temennya sebenarnya tiga ini damage damage nya nah disini juga ada support ada full tank ini pure tank pure tank ini ngasih Aoe ini damage dealernya gitu kan Nah kita lihat om angkling support tank support damage dealer biasanya Nah jadi komposisinya kayak gitu guys kalian minimal ada dua yang ngasih damage dealer ya ada support support itu dalam artian ngebah pasukan mau pasukan lu biar tambah ketika ada bluetooth tambah startnya naik itu ateknya demiknya hurtnya naik dan ada yang ngasih support itu ada satu ngebuat pasukan kalian bagus ada yang kedua bikin pasukan musuh pelangga plongong bikin jadi bab jelek kayak gitu ya Nah eh disini kan contohnya disini top 1 top 2 top 3 nah disini kita ada dari Sunset Canyon kita pindah close Canyon ya kita pindah close Canyon guys disini pelajari coba Pakal Haral betapa bagusnya Pakal Haral ketika buat war tapi di Canyon nggak dipakai ya lihat nggak ada yang pakai Pakal Haral guys mana Pakal Haral nggak ada Pakal Haral sampai ring orang 20 nggak ada Pakal Haral di tugas ya jadi kata gue gamer tua tadi untuk Battlefield dan untuk Canyon itu beda nah disini pun sama ya komposisinya support tank damage ya dan disini hampir semua punya ini AOE 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 ini juga tambah ini juga jadi kayak gitulah komposisinya ya kitab komposisinya kalian pokoknya ada support ada tank ada demik dealernya dua atau tiga demik dealernya terserah komender lu terus disini mungkin komposisinya buat kalian player balu yang masih pelangga plongongan trajan kagak ada Mulan juga masih abal-abal gitu kan Richardnya cuma ada sunsu gitu karena ini ini komposisinya bisa kalian ganti pakai kawainya ya kawain supernya lah macam si Mulan kalian ganti mungkin Johan ya Masan Citra Jan kalian ganti Aet gitu kan Aet Saladin lah Saladin Aet lah dulu gitu kan bisa Richard Konstantinnya mungkin ganti pakai Richard ama sunsu nefsi nefsi Williamnya kalian ganti tadi ama Minamoto cao-cao mungkin ya abal-abal gitu kan yang kawainya nggak nggak apa-apa guys ya mungkin disini nge-silentnya pakai Guanyu ini mungkin pakai Herman Keira mungkin atau Herman Kusonaki nggak apa-apa kayak gitu pokoknya tips selanjutnya kalian ikuti komender top rank ya komposisinya tuh kalian ikutin posisinya kalian lihat kalau puyeng kalian jiplak lah posisinya pokoknya minimal kalau orang terajan Jo terajan Mulan contoh lu lu pakai Aet Johan lah KWnya mungkin atau Aet Cleopatra kan Cleo nge-hil pasukan sekitar juga tuh nggak apa-apa guys walaupun abal-abal gitu kan tapi seenggaknya kalian ngebab intinya saya inget semua pasukan yang lu pegang itu ngebab mengebab pasukan lu yang lainnya ya jadi nanti komposisi pasukan lu walaupun banyak epicnya tapi akan keras cobain ya dan yang terakhir jangan takut ngelawan power gede ini power gede segini lu tumbuk aja karena makin dibanyak dia pakai posisi komender tipe leadership power dia akan gede tapi banyak juga power gede yang kopong komendernya itu banyak terutama akun-akun muda itu biasanya pakai leadership kan pakai macam Julio Cesar pakai inilah pakai tulap tapi padahal kopongan semua gitu Oke mungkin itu guys info dari gamer tua dan selanjutnya kalian yang punya tips tentang kayaknya silahkan share ya biar yang lain makin bingung juga pakai semuanya salam baku maju